Bicara tentang analisa usaha Tadi di awal sudah disinggung bagaimana Belarga Buat teman-teman mahasiswa, saya mau katakan bahwa Ada pada saat ini berada di tempat Ya, tepat. Karena apa? Karena kita ingin mencoba Mengubah mindset supaya Anak-anak muda Indonesia ini cinta bertanian Ya Oke, ya. Kalau mau sambil kopi, di belakang Nggak ada kopi. Ya, kuncinya kalau buat diri Bina saya, nggak boleh ngangkut. Ya Total, Totor Nebaho, saya juga mantan mahasiswa Sama dengan adik-adik teman-teman Demi pertanian kita merantau Dari pulau ke pulau Ke tanah Borneo. Jadi teman-teman juga harus bisa Mau terjun ke sektor pertanian Nah, sebelum kita mulai Saya mau ingin mencoba mengubah Pola pikir teman-teman mengajak Bahwa jiwa, ya Yang namanya anak muda Kalau di-samping di internet tentang ini mah gampang Ya, apa yang ditarakan oleh Mungkin dengan gadget sekarang Teman-teman harusnya sudah lebih tahu Tetapi Ketika kita sudah tahu kondisi pertanian kita Apa yang bisa kita lakukan Nah, seperti itu Jadi di sini berbicara faktal bahwa Ada 6 zaman sekarang ini ya Zaman pre-boomer ini Sudah usia 75 tahun ke atas Ada yang zaman baby boomer Ada genjet Ada milenial Milenial itu usianya Maksimal 39 tahun Ada yang di atas 39 Ada ya Kalau lebih-lebih sedikit bisa lah ya Nah, jadi Berarti Ini Pak Purnadir sama Ini genjet ini Bapak ini ya Genjet Genjet yang mencoba Menjadi Peruntungan di dunia milenial Kemudian Gen X Maksimal saya Genjet itu Usia 8 tahun Sampai 23 tahun Dan Post genjet itu adalah Usia adik-adik kita Yang baru lahir Sisi takin pulau Nah, waktu yang pertama Jumlah penduduk kita ini Banyak 277 jiwa Ya Tetapi Hanya 33,4 juta orang Yang mau menjadi petani Ya Angka yang sangat sedikit sebenarnya Dan yang mengerikan lagi 90% lainnya Masuk ke dalam Kategori petani yang sudah tua Ya Betul atau enggak Orang tua kita mungkin Masih ada yang mau petani Tapi mungkin teman-teman Ogah kerja di sektor petanian Ya Maunya masuk kuliah dulu Ngambil jurusan pendidikan kedokteran Teknik sipil Teknik industri Hukum ekonomi Ya Ah pertanian mah jurusan kedua Jurusan ketiga Nah sekarang Teman-teman Ketika sudah tahu Bahwa Bangsa kita Sekarang adalah Kekurangan Jiwa-jiwa muda milenial Yang mau beraktifitas Di sektor pertanian Langkah hukurinnya apa? Apakah harus bangun pagi Subuh-subuh ambil cangkul Naik ke sawah? Tidak harus Kenapa? Karena bisnis di sektor pertanian itu Tidak harus mencangkul Banyak bisnis-bisnis yang bisa kita pelajari Kita ajak sebagai ladang peruntungan Ya Jangan cuma mobilnya main tiktok aja Kalau main tiktok menghasilkan rupiah sih Tidak apa-apa Bisa kan dishoot nih sektor pertanian Di tiktokkan Youtuber Ya Vokasi lainnya Keterampilan skill Harus seperti itu Jangan sekarang Kalau sekarang hanya kuliah Yang umum-umum aja Wah banyak serjana hukum di Indonesia Banyak serjana ekonomi Banyak serjana pertanian Tetapi Yang mau melihat ke luar Itu Orangnya belum banyak Nah Sebelum ke sini Kita lihat nih Saya coba sersing-sersing Apa sih yang potensi disimpang ini Ternyata di daerahnya kita ini Komoditas yang Sangat potensi itu Ada badisawah Ada jabu Ada kacang beneleng Ada kacang hijau Ada ubi kayu Ada ubi jalan Ada jabu Ya Ini Pemerintah Kabupaten Sintang yang ngomong Bukan saya Saya hanya mencoba Menyadur Ya Jadi ini rata dari pemerintahan di sini Teman-teman semua Bapak-bapak dan ibu-ibu Bisa melihat Mau mencoba peruntungan di komunitas mana Ya Apakah mau dan padi Apakah mau jalan Banyak produk-produk turunan Yang bisa kita ambil Peruntungannya di sini Ya Misalnya Banyak jagung Bisa dibuat Susu jagung Bisa Tepung dari jagung Bisa Ya Banyak produk-produk olahan dari jagung Ya Begitu juga dengan ubi Ya Ubi kayu Ubu inget Ini teman-teman yang biasa nongkrong Di kafe Pernah coba minum Tahiti gak? Pernah ya? Nah Tahiti sebenarnya Tantungannya dari ubi juga Sebenarnya Nah Kalau kita udah tahu Di Sintang ini banyak ubi Kenapa kita gak mau coba Bisnis tahiti Ya Coba kalau kita Google nih Di sasin internet Ternyata buat untuk satu Gerobak-gerobak di pinggir Jawa Itu cuma yang kayak Share gitu Yang kayak Minimum 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 Paling cuma modal 7 juta Sementara kalau kita pinjam Ke kurbur 5 juta Gampang dapatnya Kalau kita mau mencoba Mencari Permodaran Jadi gak ada salahnya Untuk terjun Di dalam Cetor pertanian Ya Saya bilang gak harus Mencampur Enggak Gak harus Sekarang dengan adanya Teknologi Horticultura Atau apapun itu Bisa melalui Di ruang tertutup Juga bisa Ada hidroponik Ada drink screen Ada pertanian Dengan menggunakan Model papilar Ya Itu tergantung kepada Teman-teman mau Mengusahakannya Ya Mohon maaf Kalau saya Ngomongnya harus cepat ya Karena Terburu-buru Oke Sekarang kita mau mencoba Tentang KUB Kelompok usaha bersama itu Adalah Satu kelembagaan Ekonomi Petani Dalam rangka Pembergahan Generasi muda Kalau dikatakan Kelompagaan Petani Ya Contohnya adalah Kelompok tani Gakokan Tetapi Kalau sudah disebut Kelompok Kelembagaan Ekonomi petani Berarti sudah ada Ekonomi di dalamnya Ekonomi artinya apa? Sudah ada Usaha di dalamnya Sudah ada Sebuah Perlakuan Atau perilaku Ekonomi di dalam itu Mulai dari Hulunya Hingga ke hilirnya Makanya disebutlah Kelembagaan Ekonomi petani Ya Tetapi Berbentuk Kelompok Usaha bersama Ada yang berbadan hukum Ada yang tidak Berbadan hukum Kalau berbadan hukum Misalnya Koperasi PT CP Ya Yang memiliki Badan hukum Pak Gimana nih Badan hukumnya Boro-boro Bicara badan hukum Jalan aja Dulu usahanya Ya Seiring berjalan waktu Ada pembadan hukum Kalau organisasinya Yang tidak jalan Ya sama saja Kemudian Yang kedua adalah KUB ini diharapkan Petani-petani muda Teman-teman semua Bisa Mengimplementasikan Prinsip Pengembangan Agri bisnis Idealnya Agri bisnis itu Siapa? Teman-teman Berikut teknologi Ya Senjata Agri bisnis itu Berbicara Seseorang hulu Orpam Kirir Kira-kira Seperti itu Ya Ada pemasaran Ada pengolahan Kemudian Dengan penduduknya KUB Yang dipelola Petani muda Dalam orang Pembangunan Yang saing Dan posisi Tawar Dengan Belaku Sama Ya Jadi Ini sebenarnya Sejak tertuang Dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Ya Nanti boleh Diunduk Pembedukan KUB Yang pertama adalah Teman-teman Harus Sepakat dulu nih Minimal 20 orang Atau 25 orang Pemuda-pemuda Yang mau Mengusahakan Salah satu jenis Usahanya Ya Diidentifikasi dulu Oke Ini aja udah berapa Sudah bisa Dua Ke UP Kemudian Buat nih Kesepakatan pertama Setelah diidentifikasi Mau mengusahakan Jenis usaha apa Ya Mau mengusahakan Usaha Pengelolaan Limbah 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 organik Wah Kebetulan Bangkokan Disintang ini Banyak Limbah-limbah organik Nah Itu mau kita Kelola bisa Kemudian Yang kedua adalah Kita buat Strukturnya Kita buat Apa-apa aja Juga Stugasnya Ya Idealnya Ini mahasiswa kan Tentunya Biasa tergabung Dalam satu komunitas nih Di organisasinya Di kampus Kalau berbicara Struktur organisasi Berarti Berbicara Berbicara tentang Tugas-tugasnya Kemudian nanti KTP-nya diurus Dan Kemudian Seperti apa Nama Anggokannya Baru nanti Dilaporkan Ke penyuluh Setempat Tadi ada penyuluh Disini ya Penyuluhnya Masih 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 Ya Kemudian Kita lanjut lagi Ini adalah strategi Pengembangan KUB-nya Pertama adalah Identifikasi Dulu Tentang Penumbuhan Agar Kekembangkan Kualitas Usahanya Kita mau lihat Kalau usahanya Seperti apa Pengembangan Komoditas Kembulannya Apa Kemudian Kalau misalnya Berbicaraan Cinta Misalnya Bangun Perbenkewan Ya Atau jenis Usaha lainnya Kemudian Yang kedua adalah Tentunya Harus ada Pendampingan Ya Bisa Pendampingan Dari BPP Atau Yulu Bisa Pendampingan Dari Dinas Pertania Atau Pendampingan Dari Lembaga Universitas Termasuk Dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Juga Bisa Kemudian Pengembangan Yang ketiga Dalam Kobi Itu adalah Pembelajaran Dalam Upaya Pengembangan Kualitas Antara lain Juga Teman-teman Kalau sudah Punya Kelompok Komunitas Usaha Harus Bisa Menyusut Bisnis Plan Ya Kemudian Membuat Diversifikasi Produk Ya Perbaikan Agap Dan Kembali Hasil Teman-teman Bisa Melirik Komoditas Apa Yang Mau Diusahakan Ya Yang Mau Saya Tekankan Kepada Teman-teman Adalah Ayo Nih Kipat Kau Kau Milenial Jangan Mau Tergoda Tergilas Oleh Jangan Jangan Digitalisasi Sekarang Tidak Ada Lagi Yang Membedakan Anak Borneo Anak Jakarta Anak Medan Surabaya Anak Bandung Tidak Ada Karena Apa Karena Dunia Ada Di Dalam Kiat-kiat Kita Kalau Anak Di Sebelah Bulaw Jawa Bisa Berkiprah Kenapa Kita Disaat Petani-petani Di Jawa Iri Dengan Luas Pertanian Di Kalimantan Harusnya Kita Bangga Petani-petani Di Jawa Luas Perlahannya Hanya 0,1 Hektar 0,2 Hektar Tiba Masuk Luas Pertanian Di Kalimantan 10 Hektar 15 Hektar 3 Hektar 5 Hektar Nah Itu Sebenarnya Potensi Untuk Kita Warga Kalimantan Jangan Hanya Jadi Warganet Atau Netizen Juga Tapi Harus Bisa Menjadi Ketawa Tapi Harus Bisa Menjadi Komunitas Petani-petani Bila Pemimpinan Pertanian Dalam Hal Ini Pemimpinan Pemimpinan Ini adalah Identifikasi Dulu Minatnya Untuk Mau Terjun Dalam Lurus Tani Kemudian Mengingatkan Kapasitas Menyusun Rencana Baik dalam Pengelolaan Organisasi Maupun Pengelolaan Agribisnisnya Kemudian Pembelajaran Peningkatan KUB Dan Pendampingan Ini Strateginya Strateginya Yang Empat Ini Mulai Dari Mengidentifikasi Meningkatkan Kemampuan Ada Peningkatan Kapasitas Dan Pendampingan Jadi Kalau Pemanti Teman-teman Punya Kelopok Usaha Bersama Semoga Tani Tidak Dibiarkan Lalu Jalan Sendiri Pasti Harus Ada Pendampingan Pendampingan Dari Kita Atau Dari Sampai Bagi Lewat Aja Saya Kira Biasa Anak Pani Pani Berbicara Tentang Istilah Strate Yang pertama Planning